Intro Berkaca dari lonjakan kasus COVID-19 di India dan beberapa negara lain di dunia, pemerintah Aceh terus menggencarkan berbagai upaya sosialisasi dan mempersiapkan fasilitas pendukung bagi kelancaran dan keamanan operasional tenaga medis. Sebagai bentuk dukungan kepada para petugas medis, Senin 26 April 2021 hari ini, Sekretaris Daerah Aceh Takwallah berkunjung dan menyemangati tenaga kesehatan, baik para petugas medis maupun non-medis yang bertugas di Rumah Sakit Lapangan Rujukan COVID-19 di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, yang baru saja diresmikan pengoperasiannya beberapa waktu lalu oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Legend TNI Doni Monardo. Kepada para petugas, sekda berpesan agar bekerja dengan sebaik mungkin serta tetap mensosialisasikan bahaya dan berbagai upaya pencegahan COVID-19, baik di lingkungan keluarga maupun di sekitar tempat tinggal masing-masing. Sekda juga menyempatkan berdialog langsung dengan para petugas medis dan non-medis yang bertugas di Rumah Sakit Lapangan COVID-19 sebagai upaya menjaring aspirasi langsung dari staf lapangan. Sementara itu, Dr. Istra, selaku Direktur RSUDZA menjelaskan, saat ini RSUDZA merawat sebanyak 40 pasien COVID-19, 12 pasien berada di RICU, dan 28 pasien lainnya di ruang isolasi. Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat itu turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, Kepala Biruhumas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto, para wakil Direktur RSUDZA, serta Jurubicara Satgas COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani. Terima kasih telah menonton!